Habib Lutfi bin Yahya bongkar siapa sesungguhnya Gus Muwafiq, bukan orang sembarangan. Halo bertemu lagi dengan portal Berita Amekit. Habib Lutfi bin Yahya menegur keras tamu yang bertindak kurang sopan terhadap Gus Muwafiq. Habib Lutfi bin Yahya pada sebuah kesempatan mengingatkan seorang tamu untuk tidak bertindak sembarangan kepada Gus Muwafiq. Dilansir portal Majalengka dari kanal Youtube Penerus Para Nabi, Habib Lutfi bin Yahya membeberkan siapa sesungguhnya Gus Muwafiq. Suatu ketika Gus Muwafiq soan kepada Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Di sana ada banyak tamu, salah satu tamu itu memanggil Gus Muwafiq dengan dialek Jawa Timur, Cak. Maka kemudian si tamu ditegur oleh Habib Lutfi. Beliau mengatakan, Gus Muwafiq adalah orang alim. Ini mutiaranya Nahdlatul Ulama, kamu jangan memanggil sembarangan, panggillah Gus atau Kiai, ucap Habib Lutfi bin Yahya. Gus Muwafiq tergolong memiliki instrumen yang lengkap untuk mendudukan persoalan pada real syariat dalam bingkai Indonesia. Bisa dikatakan Gus Muwafiq adalah sosok Kiai yang langka. Dia paham teks klasik Kitab Kuning dari Nahwu, Sorof, Balagoh, Fikih, Usul Fikih, sampai tafsir Tauhid dan juga isu-isu kontemporer. Gus Muwafiq juga paham bagaimana sejarah Islam Indonesia maupun dunia terbentuk dari semenjak penciptaan semesta sampai hari ini. Agama Islam jadi tak berdiri sendiri dalam pandangannya namun dikelilingi oleh ragam konteks sejarah juga ekonomi politik dan budaya. Terima kasih telah menonton Amekit. Wassalam